Kita akan melihat, Aditya ini adalah salah satu calon wakil menteri yang, kalau kita dengarkan penyataannya. Jadi saya sama Pak Tiko diminta Pak Presiden untuk bantu Pak Erick membuat program-program bagaimana kita bisa mengajak rakyat-rakyat untuk berusaha dengan baik. Kita akan mengkorporasikan petani dan nelayan pesan beliau, Inhutani sama PTPN itu kalau bisa bergeraknya di daerah-daerah bisa merangkul rakyat-rakyat di sekitarnya. Sehingga jangan sampai rakyat-rakyatnya juga jadi miskin. Itu pesan yang saya dapat, mungkin Pak Tiko juga ada tambahannya karena saya tahu waktunya sudah dekat Mosolat. Intinya Pak Presiden juga ingin BUMN menjadi kompetitif, bisa jadi pemain global, semakin besar, dan juga bisa bersama-sama dengan swasta, bisa membangun perekonomian yang solid ke bawahnya. Dan juga nanti bisa ekspansi juga ke global dan membangun kompetitif ke Indonesia, termasuk dari sisi talentnya ya. Karena kita merangkul bahwa talent di BUMN ini bisa menjadi talent nasional, nanti menjadi putra putri terbaik di Indonesia juga. Iya, tapi saya akan perusahaannya bukan perusahaan terbuka, jadi harusnya lebih gampang. Tidak pada sholat Jumat ini. Oke, kalau gitu ya, sholat-sholat Jumat ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.